Kita jujur aja, masuk akal ga otakmu orang dia seorang islam terus datang masuk kristen Saya tanya mau ngapain? Karena gue liat lu tuh hidup dalam kedamaian gini, emang dalam islam tak ada kedamaian? Wah dia diem tuh, kau itu ga tau tentang islam, kau sholat ga? Kadang-kadang sholat aja dulu Waduh lucu banget sih, disuruh sholat lu sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu dengan legend ya Waduh pak, jangan Ustadz Tapi serius loh, dulu saya taunya itu cuma aspak Iya nonton ya Bukan, tim Qobatama tuh taunya cuma aspak Soalnya aspak yang paling terkenal, karena kami juara itu sampai berkali-kali kan Dan taunya aspak itu cuma Denny Sumargo, ga ada yang lain Itu karena memang saya agak sombong waktu itu Padahal belum, baru saya pancing tuh jadi sombong itu lho pak? Iya, jadi di aspak itu dia ga akan bisa juara kalo ga ada saya Wah, jadi sombong itu sudah dari Dini ya kayaknya? Iya, ga ada saya dan ga ada pemain lain saudaranya Saya bagian dari kontribusi aja Coin guard-nya kan jago? Sebenarnya sih sombongnya aja saya disana, kalo yang jago yang lain lebih jago Oh, berarti pembaskitnya yang penting sombong dulu ya? Iya, karena kan kalo basket itu kan kita bener-bener mental banget kan Iya sih Cuma memang banyak banget perbuatan-perbuatan atau pelakuan-pelakuan gue yang memang perlu gue benahi sih Iya, karena emang terlalu belagu sih Cuma itu juga yang bikin gue survive sebenarnya Ustadz Bener Karena kompetitif banget kan basket dulu Aku dulu inget banget, dulu aku ga dipilih jadi pemain inti tau ga kenapa? Pas tanding itu tangan gemeter Gemeter dia Kok bisa gitu ya? Karena mungkin orang sombong ya? Iya, memang deg-degan Harus yakin Berarti mana cocoknya kok jadi pe-basket soleh Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustadz Jari-cari disuruh kesini Waalaikumsalam Bagus banget ya Luar biasa Ini dulu tempat disini pernah ada yang dibaco loh Di mana disini? Tanya coba ada yang dibaco Ada dulu waktu itu Ada yang mau nyari sedekah di belakang Kami mau ketemu Ustadz Kami mau lagi-lagi mau resign lagi dari Yung Aji Kami sudah memutuskan dengan bulan kali ini bener-bener kami mau keluar dari Yung Aji Kami sudah menemukan profesi baru Kan katanya orang sekarang tuh harus lebih beda Aku pengen jadi pe-basket Karena pe-basket udah banyak tapi belum ada pe-basket pendek Saya 158 Pasti lolos dengan rekor muri Terus kalau ini tinggi nih Mau ke-basket pendek Mau main basket juga? Lu mau jadi pe-basket? Tinggi lu berapa? 158 Pe-basket bantet Belum ada kan? Dikirak gue Pasti dapet ini, dapet rekor muri Ini juga mau ketanya Gua pengen main basket tau gak kenapa? Dulu di sekolah gua tuh yang dapet cewek banyak tuh anak basket gitu Bener lagi Kenapa ya? Gak kenapa ya? Gak kenapa ya? Dulu gelangnya berapa mas? Gelang kan dikasih cewek-cewek Semakin banyak gelangnya Berapa banyak gelangnya mas? Ya banyak lah pasti Terus pas main dipakai semua? Enggak lah Kan jaga perasaan yang lain Gak enak dilihat kan Ih dia udah banyak Serius gue males banget Tapi emang arm basket gitu dulu? Pakai begitu aja? Banyak Cewek-cewek yang suka kita tuh Kalau kita lagi main dikasih gelang Eh kok kita? Oh iya gue Dia pernah ngerasain Kok mendadak jadi pe-basket nih? Iya kan dia belum menemukan kebenaran dulu Nah sebelum mau main basket Ini ada legend nih Aduh Legend loh Podcaster sekarang Tapi pemain basketnya masih jago Nanti kita coba buktikan ya Iya Nah coba mau nanya apa nih Mumpung ada pemain basket Bisa gak ke basket pendek? Bisa Sebenernya basket olahragan tinggi badan Karena kan ring kan di atas ya Iya Iya Kalau dia dibawa Gak ada cerita Ini jahat loh sebenernya Enggak emang iya Ustadz Iya jahat loh sebenernya Yang bikin di tolar aja emang agak kurang ajar sama orang pendek Sebenernya Aku tau gak kenapa berhenti main basket? Kenapa? Ini serius Karena diskriminatif Kenapa? Pertama harus tinggi Ya kan? Dan tinggi ku rata-rata itu pertama Iya iya Tau gak kedua apa mas? Harus punya uang Iya Karena beli sepatunya mahal Iya sih jersinya mahal Punya uang gak? Jadi basket itu sebenernya olahraga yang cukup mahal sih Kalau dibanding olahraga lain Tapi Iya Tapi sebenernya Jangan itu membuat orang berkecil hati Karena menurut aku Kita harus bisa mendobrak hal itu Caranya? Iya caranya adalah pake kutang kakek lu Karena kan gue dulu dulu Kita kan basket kan singletan ya Bener 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 Kan kutang kakek banyak kan? Iya Yang penting singlet Masih Cina kan? Masih Yang tipis itu singletnya Iya Tau dong Kok 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 Iya kan? Banyak suan Murah meriah kan Begitu dia keringetan Itulah hak sombong Iya Itu dia kan Terus celana pendek kan banyak Buka sisa-sisaan mungkin Bisa dipake Terus patuh sekolah bisa kita pake untuk sementara Terus kemudian kalo lu memang tinggi badan lu kurang Lu latih kelebihan yang orang gak punya Misalnya Misalnya dribble nya Dribble nya udah gak pake ngeja Speed nya bagus Gak pake ngeja Gak pake ngeja lah Terus penetrasi nya udah efektif banget Terus begitu kalian misalnya tidak bisa masukin bola Kalian punya opsi-opsi untuk membuka peluang buat temen lain Oh Iya kan? Karena basket itu olahraga tim Tim Jadi kan lu punya kesempatan untuk membuka pertahanan orang lewat temen-temen yang lain Jadi kecerdasan bermain juga kepake Walaupun ujung-ujung nya ya lu tidak akan terlalu berprestasi karena pendek Sudah Disukai cewek-cewek juga sih Jangan banyak berharap lah Sudahlah diangkat ya Sudah dibanting Lu juga gak berprestasi Paling kan lu ada disitu Berkontribusi Tapi jangan salah Iya tapi jangan salah Ada satu nama AF Rinaldo itu tingginya sekitar 1 Hampir 170 Dia menjadi kapten tim nasional berkali-kali Bahkan dia lebih legend dari gua lah istilahnya Dia sangat dihormati tingginya cuma 170 Cuma? Cuma 170 Yang 150 Eh ini minuman Seustad Felix dia Tapi kita semua yang tinggi Yang lebih besar dari dia ya secara fisik itu nurut sama dia Respect banget ya Respect Jadikan kita bicara tentang kapasitas Karena tubuh manusia itu terbatas Tapi kalau kapasitas bisa dikembangkan Memang benda ini berapa tingginya? 181 Wah Tinggin gua Masih tinggin 188 Coba 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 Aku punya adek baru lulus SMA lebih tinggi dari aku Sombong Nah anak basket harus sombong Tapi bener Pebasket harus sombong Gak juga Gak juga Gitu Ustadz lu jangan kesana dong Jangan Ini gua udah jelasin berkali-kali Kata sombong itu jangan disalah artikan Kata sombong tetap memiliki konotasi negatif Udah Jangan menjadikan sombong itu sebagai hal yang benar itu salah Bener Saya menggunakan kata sombong untuk mengingatkan diri saya supaya jangan sombong Oh gitu Dan saya tahu kata sombong ini punya nilai branding yang menarik Satu juta subscriber langsung tuh? Oh iya Pebasket sombong Saya kan menjual semuanya Oh gitu Menjual semuanya Justru buat ngingetin supaya jangan sombong Iya Jadi saya pengen anak-anak diluar sana Mereka nonton pebasket sombong Itu nomor satu Kedua mereka tertarik dengan basket Ketiga mereka tahu kalau sebenarnya gak boleh jadi sombong gitu Itu poinnya Karena orang sombong itu biasanya kalah gitu maksudnya Iya Karena saya sering kalah kan akhirnya Tapi aku lihat ngalah sebenernya Oh bukan kalah Iya ngalah loh Jangan dibahas disini Kalah Kalah Lebih tepatnya kalah Nah jadi aku tuh pengen ngasih contoh anak-anak Jadi pebasket tuh gak boleh sombong Lewat aku Aku yang menjadi orang yang tidak baiknya Bener Karena aku lihat disini di dunia kan rata-rata kita semua pengen jadi baiknya Iya Tapi gak ada yang gak mau jadi yang gak baik kan Siapa sih yang mau jadi seteng? Gak ada kan gitu kan Semua pengen jadi baiknya Padahal sebenarnya kita perlu belajar dari yang tidak baik untuk menjadi baik Menarik Menarik Itu kata temanku tuh Siapa? Temanku ada yang bilang Si bajingan ya Si bajingan Dia pengen jadi guru gitu ya Karena kan kita belajarnya lewat hope and fear Oh bener Harapan dan ketakutan Nah maksudnya tadi adalah Kalau kita lihat ada pebasket sombong Pertama menurutku adalah brand ya Dan itu brandnya bagus sih Bagus sih Karena kalau ada orang bilang pebasket sombong Lalu kemudian sehari-harinya ternyata tidak sombong Itu brandnya bagus Iya Ternyata dia sombong juga Iya Mau bikin juga pebasket bodo gitu Enggak yang penting jangan di dalam hati Iya Oh Gimik aja Tapi kalau boleh ngelurusin Menurutku bukan sombong pebasket tuh Yang aku pengalamanku anak-anak sekolah Mereka tuh orang yang percaya diri Iya sih Jadi di lapangan tuh percaya diri Tapi itu kayaknya bukan basket doang sih Kayaknya semua yang lain juga sama kan Iya Cuma entah kenapa ekosistemnya itu membuat mereka tuh lebih pede Kenapa ya Kenapa sebagian olahraga tuh dinilai lebih keren daripada olahraga lain Nah Aku dulu kan olahraga juga aku tuh Cuma dianggap cupu Lu karambol sih Iya bener aku tau Bola juga kan itu Bukan itu bukan bola Bukan ya Itu serpihan yang Kepukul Karambol Itu mainan orang di poskambling gak keren gitu Tapi kan bola juga Karena kenapa tau enggak Apa tuh Karena yang basket biasanya yang main cakep-cakep Nah Tinggi-tinggi Enggak juga sih Ustadz sebenarnya Ada yang lain Di sekolah itu Di sekolah itu Enggak Ustadz disini banyakan yang enggak Kalo di sekolah Ustadz Kalo begitu sampe pro biasanya pada tumbang orang cinanya Kenapa Bisnis Yang bikin klop langsung gitu Yang bikin klop langsung gitu Bener gak Ustadz Bener gak Karena Buat Orang Cina Apa mas gitu tuh Tentang ada bahasa depan aja Bisnis Kau jual siobak Lebih untung ya Siobak Siobak Genggir lagi Genggir lagi Ngapain kok jadi itu Memang gitu Berarti yang serius yang sampe ujung tuh Justru bukan Chinese ya Bukan Chinese Contohnya Diri sendiri Kalo gue campuran 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 Jadi masih main basket sampe bisnis Masih bisnis Berarti ada turunan Chinese nya ada Ada Chinese nya Tapi kalo aslinya dari mana Dari Padang Padang? Ya bisnis juga Logat nya tadi Itu logat mana tuh? Ada Sulawesi nya ya? Ada Sulawesi Dagang juga Emang dateng semua turunannya Itu persatuan uang dan uang gitu Makanya semua konten saya jualin Iya Saya kan dituduh Penjual konten agama Saya jual konten agama Pertanyaannya orang Orang beragama gak jualan? Ya sama juga Orang beragama juga jualan Coba tetap jualannya mana? Jualan kan bisa baik Bisa jadi gak baik Iya Kita Kayak orang bilang Wah untungan jual konten agama Ya suka-suka gue Gue pengen agama Islam Gue pengen podcastin Orang biar tau Ya nanti urusan gue sama Tuhan Iya Kalo gue salah Pasti gue masuk neraka Lu udah gak usah takut cuy Gue bakal masuk neraka Lu tenang aja Iya Tapi yang bener sih Beberapa kontennya banyak undang ustad Iya Itu kenapa milih Kan agamanya bukan muslim Iya Tapi kenapa lebih banyak undang ustad Karena kan memang kita mayoritas Banyakan muslim Iya Dan pastinya penonton lebih banyak muslim Itu satu Gue juga nyari cuan dong Iya Kedua Saya pengen memasukkan visi misi di dalam itu Jangan cuma cari cuan ya Kita harus Masukkan visi misi dimana Supaya orang jangan Islamfobia Iya Oh Orang mengenal Islam yang lebih baik seperti apa Dari banyak perspektif gitu Iya Kedua Orang juga kalo tidak kenal maka tak sayang Iya Gue juga ada undang yang beberapa yang mungkin dari agama lain gitu kan Tapi belum banyak gitu Iya Tapi gue yakin Wande akan banyak Iya Karena kan gue masih pengen terus Membuka pemahaman orang tentang sudut pandang-sudut pandang gitu Iya Pelan-pelan Pelan-pelan gitu Supaya punya common ground yang sama Yes Iya Jadi ada misi edukasinya juga Oh Bukan edukasi kalo aku bilang Karena itu terlalu Tinggi Tinggi Tapi kesannya lu bisa belajar sesuatu lah Itu edukasi nanti Bahasa Inggris Cuma dirubah ke bahasa Indonesia aja Dia tuh gitu Iya supaya lu jangan ribut-ribut lah Iya bener Supaya lu perspektif baru Contoh ya Tadi dari tadi tuh Mas Denny bilang Dia tuh malas mikir Tapi dari tadi dia tuh ngajak mikir Iya mah Gimana coba Karena gue malas mikir gue suruh orang lain Gitu kan gitu Malesnya kan Bikin enok Biasanya tuh anak olahraga itu karena dia tuh Yang aktif tuh fisik ya Tidak bisa diem harus olahraga gitu kan Nah makanya setelah berhenti di olahraga aktif ininya Oh gitu Aku baru-baru nanya Misalnya orang kan kalo yang cupu-cupu yang jarang olahraga Emang dia tuh kan merjain apa segala macem Bang Dini tipe pelahragawan juga Tapi kok kayak tadi ya mikirin semua kayak gitu-gitu Karena aku punya tujuan hidup Asik Ada tujuan hidup Apa olahraga ya Kemana nih kemana Bikin orang mikir Karena memikir itu adalah tanda-tanda orang yang mau mencari kebenaran Wah Luar biasa Luar biasa Ini bisa jadi lagu ini Iya Soalnya orang gak bakalan tambah pinter kalo dia otaknya gak di asah Benar Iya Dan untuk mengasah otak harus diberikan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diperlukan Tidak ideal Tidak ideal betul Tapi kalo gak gak terjadi Di usia Bang Dini kayak gini Tadi kan kalo gak di asah orang gak bisa beri Yang jelas lebih tua dari perantu 50 50 Mana ada 50 Masa sih Enggak lah Dia cuma 3 tahun lebih tua daripada aku kok Itu tua sih Hahaha Ah pernah makan tisu gak Hahaha Lu belum pernah ditampak ke basket kan Iya Pasti aku kalo ke lapangan basket dikira Ah lebih baik gue banting yang ini aja nih Pada bolanya Maksudnya Tips-tips Atau mungkin hari-hari itu Untuk mengasah itu kayak apa Karena jujur ya Jangankan orang yang udah senior deh Sekarang anak muda banyak aja yang baca aja males Iya Atau mungkin berdiskusi aja udah males Kalo Bang Dini Setelah hari-hari gitu ya Itu dalam mengasah untuk bisa mikir itu apa Apa ya Kalo aku tuh selalu cara pandang dulu Jadi kita memandang diri kita seperti apa Kita memandang hidup kita seperti apa Kita memandang Tuhan kita seperti apa Ini 3 hal yang buat aku penting gitu Oh Memandang hidup kita Hidup Tuhan Diri kita, hidup kita, Tuhan kita Iya Tapi nomor satu buat gue tetep Tuhan kita Kalo kita ngeliat Tuhan kita nih seperti apa Oh Artinya seperti apa Kita tuh melihat Tuhan kita mempengaruhi kehidupan Oke Jadi aku tuh selalu percaya Baik dan buruk yang ada di hidup Di mata Tuhan tuh baik Oke Jadi artinya apapun yang kita kerjakan di dunia itu pasti menemukan hal yang baik dan buruk Iya Tapi kita cari baiknya Gitu Gitu Respons berarti Respons Jadi Tuhan itu maha baik Maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti baik Pasti ada baiknya gitu Kalo kita mau nyari Kalo mau nyari Tapi kalo kita mencari buruknya pasti ada buruknya Bener Karena gak mungkin gak ada buruknya dalam kehidupan Kan dia dua sisi gitu Ya Terus kemudian kita cari nih baiknya buat kita Pertama ketika bikin podcast misalnya orang nanya Dan kok lu gini gini Gue gak akan terpengaruh dalam hal itu Karena gue tau hati gue Hmm Gue mau nyari baiknya Gue mau ngundang ini Lu mau bilang gue jualan konten agama Gue mau jualan aibnya orang Gue menurut gue itu kembali ke masing-masing Hmm Tapi yang gue mau cari apanya ujungnya Gue bisa kesana gitu Iya Gue bisa kasih orang pengalaman hidup orang Yang orang itu berdarah-darah Menangis dan menceritakan itu Tapi bisa menyelamatkan banyak orang Iya Iya bener sih Banyak orang Padahal cuma melalui tontonan aja Iya loh Banyak loh orang bisa selamat gitu Iya Artinya apa? Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri Jadi gak perlu pemenaran dari orang lain Hmm Tapi saya perlu cuan itu Iya Kita tidak perlu pemenaran Kita perlu uang Iya Iya Saya bisa pakai bayar gaji pegawai Saya bisa pakai untuk saya punya tabungan Saya bisa pakai buat zakat saya Ya boleh dong Boleh Gitu Gak mau menafik Kalau saya mah fair-fair aja Gak mau menafik Melih siobak tadi Enggak Tenang saya udah mengurangi babius tadi Bentar lagi nih Bentar lagi nih Buka dong Oh bukan Iya Bumbuk tadi masalah uang Amplopnya tadi mana Gak mau Gak mau Tapi sudah sering ngundang Iya Pengen tau dong Jadi pandangan Bang Nenny Soal Islam tuh so far Iya Jadi kita Gimana? Kita tuh kayak gini mas Karena kita tuh kan so asik ya mas ya Kita kira Bahwasanya ketika kita dakwah kayak gini Kita merasa udah kayak hebat gitu mas Iya Jangan-jangan disuruh di luar tuh orang ngerasa Iya Gitu-gitu Kita kan gak tau Karena kan kita kan jago di tempat kita sendiri Iya Jago kandang ya Jago kandang Maka kita main itu Kita pengen tau tuh Orang-orang kayak mas Denny Misalnya ngeliat Islam secara keseluruhan Aduh Ngeliat kita ketika berda'wah tuh kayak apa Aduh ini mau jujur apa Jujur-jujur aja Bang Diplomasi Sesombong mungkin Apa diplomasi Jangan-jangan diplomasi Apa cari aman Karena ini kan untuk memberikan pelajaran Atau edukasi Kalau bisa ada nangis-nangisnya Bang Jangan Jangan Itu memaksa Dan sudah pernah ya Iya Saya pribadi kan memang Tidak asing lah dengan Islam dari keluarga Betul Saya pribadi juga tidak asing dengan Islam dari perjalanan hidup Karena saya waktu kecil juga pernah belajar Islam dan lain-lain Gitu loh Saya pribadi yang melihat Islam sebagai sebuah keyakinan yang saya hormati sekali Nah saya sering banget nih ngeliat banyak sekali orang-orang yang memang beragama Islam Tapi dengan perilaku yang berbeda-beda Ada yang perilaku yang menggambarkan adab yang baik Ada juga yang menurut saya tidak Jadi saya tidak melihat itu Islamnya Saya melihat perbuatan orang ini Nah banyak orang-orang di sekitar saya mungkin berbeda keyakinan melihat Islamnya Saya tidak setuju Saya bilang jangan kamu lihat agamanya Kamu lihat pelakuannya Dia berretorika kata Dia bilang ya itu kan karena agamanya begini-begini-begini Nah kalau lu bicara kayak begitu Lu akan bicara tentang konteks yang sama tentang lu Di satu agama yang lain itu juga sama gue bilang Lu juga ribut kok satu sama lain ada perbedaan segala macam gue bilang Tapi lu juga harus bisa menghargai orang lain jangan lu bawa-bawa hal yang tidak ada hubungannya gue bilang Kalau misalnya dia seorang muslim dan dia memberikan gambaran adab dan perilaku yang baik Dia membuat Islam itu menjadi baik Tapi kalau kemudian dia seorang Kristen misalnya Dia membawa adab yang tidak bagus Dia membuat Kristen itu menjadi tidak baik secara tidak langsung Iya Tapi kita sebagai manusia yang baik Jangan kita lihat agama Kristennya Kita lihat perilaku orangnya Karena di setiap keyakinan ras suku apapun itu Itu ada pelaku-pelakunya yang memang membawa ke arah yang tidak baik Jadi aku gak mau kemudian akhirnya negara kita itu dibenturkan dengan agama yang berbeda Kemudian dijadikan itu percikan api Saya sangat mencintai orang-orang yang beragama Islam seperti saya mencintai keluarga saya Ya kan Tapi saya akan bilang no untuk perilaku yang tidak baik Bahkan untuk agama saya sendiri pun no It's a no gitu loh Karena buat saya agama itu jalan Jalan mengenal Tuhan jalan pengetahuan terlepas dari keyakinan masing-masing Ada yang meyakini saya punya pengetahuan benar Ada yang mengatakan gak apa-apa Ya kan Ayat keluar ayat Bukan ayat itu orang sering ngomong Gue dari tadi belum keluar ayat Orang sering ngomong Iya bener-bener Dan saya udah tau itu ayat duluan dari Ustadz Masalahnya Saya kan lahir duluan Nganyi duluan dulu Iya Tapi Ustadz lebih duluan masuk itu ke Islam ya kan Iya bener-bener Gitu Tapi gak aku bilang ngajak mikir kan Ya bener-bener Karena selama ini orang berpikir Bahwasanya meyakini Islam itu adalah agama yang benar itu wajib sebagai seorang beragama Iya Tapi kalo lu paksain itu kepada orang lain Kalo dia ngerti hal yang lu ngerti dia udah jadi Islam Iya bener Nah makanya kita harus tau bahwasanya kalo ada orang yang berbeda tidak serta-merta Iya Gitu kan ya kita itu melihat harus semua jadi standarnya diri kita gitu maksudnya Iya aku sering ngeliat nih aku tambahin ya Ustadz Orang tuh terlalu takut dengan agama lain Kesannya kayak masuk masjid maaf ya Ada nih masuk masjid takut Islam Masuk gereja takut Kristen Tapi kemarin sempet takut podcast gak? Enggak su Enggak takut podcast Kecuali podcastnya di masjid Iya Saya kemarin malah ke Pakistan India saya masuk ke masjid Oh iya Kan di Pakistan kan Masuk ke masjid Saya pergi ke ziarah ke tempat beberapa orang-orang suci disana sufi disana gitu I'm very enjoyed gitu loh Saya pergi ke India saya pergi ke orang yang Hindu-Hindunya saya pergi ke yang Islam-Islamnya segala macem Very happy I'm very enjoyed Karena akhirnya saya melihat perbedaan itu sebagai sebuah warna Iya kan Karena tanpa banyaknya warna itu tidak akan ada pelangi gitu loh Tapi masalahnya mana warna yang paling benar Nah itu kan menjadi pertanyaan kita semua gitu loh Akhirnya kita percaya warna yang paling benar saya gak tau ya kalau saya ya Adalah Tuhan itu Esa Cuma mungkin orang lain tidak meyakini itu ya tidak masalah Iya Kemudian ada yang bilang wah kalau lu percaya Tuhan itu Esa berarti lu Islam Deni Lu atur gak apa-apa gue gak ada masalah Lu urus ketep gue Lu urus ketep gue Lu atur ke pendudukan sana lu Iya Banyak orang tuh takut Ustaz Takut masuk Kristen takut masuk Islam takut ini gue bilang gini loh Bahkan lu masuk ke dalam satu keyakinan pun lu akan tetap hidup dengan rasa takut Tujuan dari agama Bagus banget Iya tujuan dari agama tujuan dari kita mengenal Tuhan adalah bagaimana supaya kita tidak hidup dalam ketakutan Oke Iya kan itu di agama Islam sudah diatur Di agama Kristen sudah diatur Supaya kita jangan tinggal di dalam dosa Karena yang sebenarnya yang bikin kita masalah ini kan karena kita takut jadi kita muter-muter di dosa itu terus Takut untuk keluar kan malu Aku ulangi quotes nya boleh Boleh ya Ustaz Itu bagus banget tadi quotes nya tadi Iya Orang yang dia itu merasa takut dengan agama yang lain sebenernya di dalam agama sendiri dia juga takut sebenernya Dia insecure sama Dia insecure Sebenernya dirinya yang insecure ya Itu maksudnya mas ya Iya dia Bukan ternyata itu Lu udah gak bicara tentang wah kalo di dunia tuh agama ini benar udah gak ada itu Lu kalo di titik nadir gak ada urusan tuh Iya 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 Jadi pada saat gue pergi mencari itu gue akhirnya menemukan sebenarnya kedamaian itu ada di dalam diri kita Iya Tapi itu tidak bisa akan lu temukan kalo lu belum mencari penciptamu Iya Wah Wah Mau tembel lagi nih Basic banget Akhirnya aku menemukan itu dalam perjalanan itu Karena Tuhan maha Gue anggap Tuhan tuh kasian sama gue Hmm Jadi akhirnya gue tuh merasa Tuhan itu Mengasihani gue Gue maka menganggap gue beruntung Mas Aku potong ya Iya Tau gak ada quotes Buya Hamka yang membuat aku mau mengenal Islam Apa itu Yang dia tulis dalam buku Bukunya tenggelamnya kapal van der wijk sebelum lanjutin tentang kasih sayang tadi Hmm Jadi Buya Hamka tuh nulis begini Cinta itu punya banyak pintu Dan pintu yang terbaik adalah rasa kasihan Lanjut mas Lanjut mas Disitu aku akhirnya menemukan itu Jadi aku menemukan Waktu itu aku mengalami Aku udah cerita lah Nanti kita cerita Aku takutnya penonton yang bosan Aku mengalami kondisi dimana aku tuh dikasihi Iya Terus dari situ aku mulai kenal Tuhan itu pengasih Iya Akhirnya aku baru tahu Kalau tanpa Tuhan itu pengasih Kalau Tuhan tidak ada pengasihnya Saya pikir kita tidak ada Iya Karena kasih Tuhan Maka manusia ada Iya Dan saya pikir cuma satu jalan kembali ke dia Lewat kasih Iya Masa cinta itu ya Ada kalau di Islam apa Al Rahmatan Al Rahman Jadi yang lebih tepat lah di dalam Islam Allah itu punya 99 nama Iya Tapi nama yang paling sering dipakai adalah Al Rahman Al Rahim Apa itu Kasih sayang Literally kasih sayang Itu yang gue temukan Itulah kenapa laki-laki itu tidak disuruh untuk menjaga manusia Kan yang bisa menjaga manusia adalah wanita Ada rahim Rahim itu Al Rahman Al Rahim Iya Gue merasakan pengalaman itu Makanya akhirnya gue menemukan kalau hidup tidak memiliki kasih Mau apapun Mau apapun keyakinanmu atau agamamu Kau tidak akan menemukan yang namanya kemurahan Tuhan Iya Aduh Aku ragu pemain basket ini Temenku dulu pemain basket Bang Denny agamanya apa Beler Bang agamanya apa Tantan 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 Jangan pindah Jangan pindah Tepat duduk disini ada Tapi ini lucu Ustadz Saya jujur ya Ini dialog aja ya Pernah ada temen saya dateng Karena saya kan mungkin Mungkin mengetahui lah sedikit Karena dia memandang saya Wah gila diri orang bijak apa gitu Iya Dateng mau masuk Kristen Ke saya Terus Padahal dia seorang Muslim Islam Terus gue bingung Kau gila Kau bilang Kita jujur aja Masuk akal gak otakmu orang dia seorang Islam Terus datang mau masuk Kristen Saya tanya mau ngapain Karena gue liat lu tuh hidup dalam kedamaian gini Emang dalam Islam tak ada kedamaian Wah dia diem tuh Kau itu gak tau tentang Islam Kau sholat gak Kadang-kadang sholat aja dulu Hahaha Ini lucu banget sih Disuruh sholat lu sholat puluh Kau tau gak bacaan yang aku baca saat sholat itu Ya gue tau sih bahasa Arabnya gini-gini gitu kan Artinya paham gak Malah diajarin Bukan diajarin maksudnya Maksudnya kan ini kan Eh kau pelajarin agamamu Iya Karena masalahnya ada di hatimah Mata kau yang luntur Jadi kau pergi sholat yang benar Kau pergi ini yang benar Kau ada apa dengan agamamu Kau bilang Terus akhirnya dia mikir diem gitu Berapa tahun kemudian Pas aku ketemu Islam banget Oh masyarakat Islam banget Bajunya Islam banget Oh iya Islam banget Aku jadi kira-kira Tau kan Tau kan identitas itu kan Yang Islam banget gitu Jamis gitu Gak kayak gini ya Oh ini hijau-hijau ini Natal banget ya Ini saya masih belum yakin Kurang-kurang Tapi tadi menarik Berarti kalau emang orang itu tadi Memang dia gak sholat gak apa ya Aku curiga Dia masuk agama manapun Dia akan menemukan hal yang sama Karena dia sebenernya emang gak mutah pada Belum selesai dengan dirinya Belum selesai dengan dirinya Ya bermasalah tuh dirinya Bukannya kalau misalnya kita tuh Mau punya apa Cara beragama yang baik Kan kita juga harus mengenal Bahwa kita tetap manusia Bukan kan Kita juga punya batasan Kita harus perbaiki aklah kita Ada kan kalau dalam Islam Bukan gitu Jadi Jangan kita itu kemudian Kucuk-kucuk berpikir Wah kalau gue nyebur di agama ini Kemudian gue akan menjadi baik Iya 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 Ini quotes yang lain Keren keren Karena ada banyak orang yang merasa begitu Seolah-olah ketika dia Contoh nih Dia jadi seorang muslim Dia pengen masuk Kristen Dia merasa tiba-tiba dia jadi tenang Tiba-tiba dia harus jadi bahagia Tiba-tiba dia harus jadi apapun lah Yang dia pikirkan agama itu Sama kayak dengan Islam Betul kan ya Ada orang merasa ketika dia jadi Islam Dia langsung dapat semuanya yang dia mau Belum tentu Belum tentu Sama perihalnya juga dengan sebaliknya gitu Jadi dalam proses beragama kita Ya kita juga harus punya bawah hati Gitu karena menurut saya tetap Agama itu tetap hati yang pakai Iya kan Hati kita sama Tuhan Tuhan lihat Iya kan Mau kau di agama yang kau yakini Paling benar sekalipun ya Tidak Tidak Gue bicara tentang satu agama Iya 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 Yang kau yakini terserah mau agama apa itu Kalau kau punya hati itu Tidak baik Masa Tuhan mau hanya lihat agama Ya dilihat hatimu lah Bener Itu koko kemana Gini 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 Loh itu kan di Bali Ajak lah ke clubbing Wah dua 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 Luar biasa ya Iya Support sekali Koko itu Si koko itu kan memang udah gak suka minum kak Iya Tapi dia suka lihat cewek cantik Waduh 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 Didukung kan Itu ngomongnya ke tim Ke tim Ajib Ajib Ini minum, nanti saya kirimkan uang. Udah lu Islam, minum-minum. Waduh gitu deh. Gue pilih sama Cik Oleh. Ucuk banget. Gue pilih sama Cik Oleh.